Dear Lily, Part 1 Aku segera pergi menuju kamar ayah Dia memintaku untuk datang setelah makan malam usai Entah apa yang ingin dibicarakan Aku rasa ini adalah suatu hal yang penting Mengingat satu bulan yang lalu usaha ayah baru saja terkena musibah kebakaran Tok tok tok, aku diajarkan untuk selalu mengutuk pintu sebelum masuk ke ruangan Ruangan manapun, termasuk kamar ayah Dan mendiang ibuku yang selalu aku rindukan kehadirannya Terdengar suara parau dari dalam Masuk nak Aku menekan pelan kenok pintu agar tidak membuat kebisingan di kegelapan malam ini Klok Kemudian aku melakukan hasil rupa untuk menutup pintu Lalu aku segera mendekati sesosok lelaki parubaya yang sedang duduk di meja kerjanya Ada apa ayah? Tanyaku sambil berdiri di hadapannya Ayah menoleh ke arahku Lalu berjalan ke arahku dan memeluku untuk sesaat Entah apa yang ada di pikiran ayah Aku rasa ini adalah pirasat buruk untukku Apa yang sedang terjadi? Pikirku menerka-nerka apa yang sebenarnya sedang terjadi Beban seperti apa yang sedang dipikul lelaki parubaya ini Lili Ucapnya parau Ya ayah, ada apa? Kau sangat mirip ibumu Jawabnya dirinya senyum penuh kerinduan kepada mendiang ibuku Ibuku, Liliana sudah meninggal sejak lima tahun yang lalu meninggalkan ayah Aku dan adikku Anu Aku menyentuh tangan penuh kerikut yang sedang memegang wajahku Aku melihat kesedihan di dalam matanya Aku sangat tidak tega Sebenarnya, apa yang sedang terjadi? Maafkan ayah, nak Ada apa ayah? Ayah tidak melakukan kesalahan apapun Maafkan ayah karena tidak bisa membuatmu bahagia Maafkan ayah karena membuat kamu dan adik kamu menderita Maafkan ayah karena telah gagal menjadi ayahmu Ucapnya dengan penuh penyesalan sambil menundukkan pandangannya Maafkan ayah yang tidak bisa mendekati janji ibumu Air mata tak lagi dapat terbendungkan Putiran air mulai membasahi pipi dan meninggalkan jejak di atasnya Aku memeluk ayahku dengan erat Ayah tidak salah apa-apa ya Aku ikut menangis merasakan kesedihan dan berbanas dan dipikul olehnya Katakan ayah, sebenarnya ada apa? Apa yang harus aku lakukan untuk membuatmu tersenyum lagi? Aku tidak tahan melihat kesedihanmu Ayah pun melepas pelukannya Lalu menyuruhku untuk duduk di kursi depan bijanya Duduklah nak Aku menurut Semenjak kematian ibumu Ayah sudah merasa gagal karena rasa kehilangan yang mendalam Dan untuk sekarang Sejujurnya Ayah tidak ingin melakukan hal yang serupa Aku berusaha untuk mencerna setiap kata yang keluar dari bibir laki paru bayi itu Apa maksudnya tidak ingin melakukan hal serupa? Apakah maksudnya dia memiliki penyakit yang sama seperti ibu Dan akan meninggalkan aku Berdua dengan anak Oh Tuhan Tolong jangan ambil ayahku terlalu cepat Maafkan ayah nak Lagi-lagi lelaki itu meminta maaf kepadaku Ayah Katakanlah sebenarnya apa yang terjadi Aku sudah tidak tahan dengan kata-kata maaf Mungkin salah yang keluar dari bibir itu Kemudian ayah menunjukkan sebuah binat terbesar Yang merisi laporan keuangan perusahaan kepadaku Aku melihat ke dalam buku itu Dan membaca angka-angka yang jumlahnya sangat fantastis Angka yang terbilang sangat besar Dan tidak bisa tertutupi lagi Aku juga melihat ke bagian bawah buku Yang ternyata bulan depan kami harus segera meninggalkan rumah ini Karena sudah disita oleh pihak bank Apa ayah? Mataku terbelalak melihat bagian paling akhir dalam tulisan itu Semenjak kebangaran itu Ayah berusaha untuk membangkitkan kembali perusahaan kita Ayah berjuang Supaya perusahaan kita tidak pilot Ayah memphk banyak karyawan Untuk menekan pengeluaran Dan menggunakan seluruh uang tabungan Untuk menutupi kerugian Awalnya semua berjalan sesuai rencana Tetapi seminggu kemudian Semuanya kembali anjlok Sesuai kita melakukan taktik pemasaran Yang tak pernah terpikirkan oleh ayah Sehingga penjualan kita sangat menurun Menurun drastis Ayah bingung harus melakukan apa lagi Sampai akhirnya Ayah meminjam uang Dan menggadaikan rumah Beserta tanah ini Sebagai jaminan Tapi semuanya nihil Dan sekarang Ayah telah membuat keluarga kita jadi melarat Aku hanya terdiam mendengar penjelasan dari ayah Apakah ada yang bisa aku lakukan Untuk membantu ayah Dan rumah ini Ini satu-satunya kenalan bahagia bersama ibu Aku tidak ingin meninggalkan rumah ini Ayah Maafkan ayah Nah Lagi-lagi kata-kata itu keluar dari bibirnya Ayah Apa ada yang bisa aku lakukan Untuk membantumu ayah Bagaimana dengan aneh Dia masih kecil ayah Dia bahkan belum masuk ke jenjang SMP Dan aku Aku juga masih belum lulus Dari jenjang SMA Ucapku dengan belum keyakinan Sampai akhirnya aku teringat Bahwa aku masih merupakan anak sekolah Tidak ada perusahaan aku Dan memperkerjakan anak Di bawah umur di negeri ini Apakah ada yang bisa aku lakukan Untuk menyelamatkan rumah ini ayah Sebenarnya ada Tapi Ayah tidak yakin Mataku membulat Mendengar ada sedikit harapan Untuk menyelamatkan rumah Beserta kenangan Yang melekat di rumah ini Apa itu ayah Apapun yang akan aku lakukan Untuk kita semua Ternyaku antusias Ayah-ayah Kakekmu Dulu kami merupakan orang Yang terpandang Karena perusahaan kami Yang berjaya saat itu Kakekmu memiliki hati Selembut kapas Dia mendidik pajohan Dan dulu sebagai tukang kebun Di rumah ini Sampai akhirnya Pajohan sukses Dan memiliki perusahaannya sendiri Setelah Pajohan sukses Dia meninggalkan rumah ini Dan bermain tanangan kakek Nenek Dan ayah Dia sangat berterima kasih Atas kebaikan kakek Untuk hidupnya Setelah itu Dia menikah lagi Dan tinggal di luar negeri Bersama istri Dan anak tunggalnya Pajohan sering berkunjung Ke Indonesia Untuk melakukan Aujuk keputusannya Dan tentu saja Untuk menemui kakek Sampai hari Sampai hari dimana kakek Terkena serangan jantung Pajohan dan keluarganya Datang untuk membesuk kakek Sampai tiba Ajal menjemput kakek Ayah lah satu-satunya Pewaris kekayaan kakek Karena dia hanya memiliki Ayah sebagai anaknya Lalu Ayah menjalankan perusahaan Dengan semaksimil mungkin Dan masih berkomunikasi Dengan Pajohan Sampai akhirnya Pajohan mengutuskan Untuk pensiun Dan perusahaannya Diwariskan kepada Anak tunggalnya Yang bernama Jack Namun Karena kesalahan tragis Yang dialami oleh Jack Jack hanya memimpin perusahaan Selama beberapa tahun Dan kembali dipegang Oleh Pak Johan Dan sekarang Sudah dipimpin oleh cucunya Yaitu Darwin Aku menatap mata ayahku Yang seakan tak ingin Melanjutkan pembicaraannya Kamu mungkin lupa Dengan wajah Darwin Aku menyenangitkan dahiku Sambil memujamkan mata Berusaha untuk mengingat Wajah cucu dari kakek Johan Aku ingat Beberapa kali kami bertemu Tapi Aku tidak mengingat dengan jelas Bagaimana wajahnya ayah Ayah tersenyum kepadaku Tak apa Kalau kamu tidak mengingatnya Lalu Lanjutkan ceritamu ayah Jantaku Ayah tidak ingin menyakitimu Ataupun membuatmu tidak bahagia Ucapnya Kembali terhenti Dengan kalimat penyesalan itu Kakek Johan ingin melamar Muna Ap Ayah tidak ingin Menjual kebahagiaan Muna Sungguh Aku berusaha Untuk menahan emosiku yang hampir meluhat Kakek Johan Usianya bahkan lebih tua dari ayahku Kenapa dia menginginkanku Tapi ayah yakin Darwin lelaki Baik dan bijaksana Persialah Ucapnya Aku membulatkan mataku Ternyata kakek Johan Melamarku untuk cucunya Bukan untuk dirinya Seketika hatiku Merasa sedikit lebih tenang Tapi Darwin Aku bahkan tidak pernah sekalipun Bermain bersamanya Bahkan aku juga tidak ingat Bagaimana rupanya Tapi ayah Bagaimana mungkin Ayah tahu Kamu tidak menginginkan Perjodohan ini Ayah memegang telapak tanganku Berusaha untuk Menyakinkan diriku Ayah sangat mengenal Darwin Ayah tahu bagaimana Dia memperlakukan Seorang wanita Ayah tahu Bagaimana ia dan Lu selalu mengajakmu Bermain Kau mungkin tidak ingat Karena waktu itu Dirimu masih sangat kecil Ayah tahu Dia yang terbaik untukmu Apa tidak ada pilihan lain Ayah Aku memiliki Seorang kekasih Yang akan kuperkenalkan Kepadamu suatu hari nanti Jawabku Nah Ayah mengulis puncak Kepalaku Dengan penuh lirik Ayah sangat ingin Membuatmu bahagia Tapi Apakah kamu rela Kehilangan rumah ini Bagaimana dengan Nasib dirimu Yang masih belum lulus sekolah Dan Bagaimana dengan adikmu Dia bahkan masih Tertawa lepas Tanpa beban Menjalani hidup ini Apakah kamu rela Kehilangan semuanya Kalau ayah Ayah sudah menua Ayah hanya akan Melakukan yang terbaik Untuk diri kalian Tapi Ayah tidak bisa berjanji Karena ayah pernah gagal Mempertahankan sumber ekonomi Keluarga kita Aku menatap mata ayahku Dengan nanar Lalu menundukkan pandangan Aku berusaha Untuk menahan tangisku Tapi Aku tidak berdaya Untuk melawan takdir ini Pikiranku Terus mengulas ulang Setiap kenangan bahagia Bersama Anu Ibu Dan ayah Lalu Pikiranku Masuk ke saat Dimana kami menangis Jadi-jadinya Saat dokter Menyatakan Tidak mampu Menyelamatkan Nyawa ibu Kemudian Pikiran itu Mengulas ulang Tentang kejadian Dimana ayah Menguatkan kami Untuk tetap hidup Dengan bahagia Meskipun Tanpa ibu Lalu Kami kembali bangkit Dan terbiasa hidup Tanpa kehadiran Seorang ibu Sampai akhirnya Pikiranku Mengulas ulang Kejadian yang Baru saja terjadi Saat ayah Memintaku ke kamarnya Dan menyampaikan Pinangan dari kakek Johan Lelaki yang sudah Kuanggap sebagai Kakekku sendiri Lalu Menikah dengan Darwin Bahkan usia aku Masih 18 tahun Terlalu muda Untuk menikah Dan juga Aku masih menjadi Seorang pelajar Tak apa nak Bila kau ingin Menolak laparan Kakek Johan Ucap ayahku Parang Ayah tidak ingin Lagi membuatmu Menderita Sudah cukup Dengan semua duri Yang ayah taburkan Di jalan hidup kalian Maafkan ayah Ayah pun berdiri Dan melangkah Menjauh dari sisiku Aku menatap Lunggungnya Dari posisi duduku Kembalilah Ke kamarmu nak Kau harus kembali Sekolah besok Kak Ayah Ayah duduk Di pinggiran Jangnya Dan tersenyum Kepadaku Tak apa nak Ini beban ayah Tidak seharusnya Ayah serahkan Kepadamu Aku menghampiri Ayah dan berlutut Di hadapannya Sambil menegang Kedua lutut Lelaki parang Belia itu Kalau menikah Adalah jalan Keluarnya Aku bersedia Ayah Aku mendengak Untuk kembali Menatap Wajah ayahku Ayahku Menggoleskan Senyum tipis Dari bibirnya Kembalilah Ke kamarmu nak Aku pun menurut Dan pergi Dari kamar Meninggalkan Ayah Di kamarnya Yang sedang ramai Dituntut oleh pikirannya sendiri Untuk berdamai Dengan cobaan hidupnya Meninggalkan Meninggalkan Meninggalkan